Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran Tahun 2022 merupakan lebaran pertama yang dirayakan oleh Yasmin Nepper dan Gheorghino Abraham sebagai calon suami istri Dalam rangka merayakan Lebaran Tahun 2022 mendatang, Yasmin Nepper dan Gheorghino Abraham rencananya akan memboyong keluarga kecilnya ke Singapura Pasalnya, dua keluarga besar dari pihak Yasmin akan merayakan Lebaran di Singapura bersamaan Cuma karena Pipi, Bunda, Mimi, Lebarannya di Singapura Jadi, kita ikut, kata Gheorghino Abraham Sementara itu, keluarga besar Gheorghino diketahui masih berada di Turki sehingga kemungkinan besar akan merayakan Lebaran di sana Oleh karena itu, Yasmin Nepper dan Gheorghino Abraham turut serta berangkat ke Singapura untuk meramaikan peringatan Hari Raya Idul Fitri Justru kalau kita disini malah nggak ada siapa-siapa, sambung Yasmin Nepper Kendati demikian, Yasmin tersebut mengutarakan keinginannya untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri nanti di Jakarta Kalau aku cuma sebenarnya pingin di Jakarta, ucap Gheorghino Abraham dilansir dari Youtube TransTV Oficial Sebelumnya, Gheorghino Abraham diketahui sudah menyiapkan paspor dan vaksin untuk memboyong keluarga ke Singapura Nanti mau jalan pas lebaran, jadi dia mau divaksin Tapi, papanya gak tega banget mau disuntuk, tuturnya Perihal itu, sejumlah netizen turut memutarakan ekspresi geregetan melihat keluarga Yasmin Nepper dan Gheorghino Abraham merayakan Lebaran bersama Seru banget love couple goals, tulis seorang netizen, pasti keren, ujar netizen lain, Gheorghino yang dulu bukanlah yang sekarang, ucap netizen lainnya Yuk simak berita selanjutnya Yasmin Nepper dan Gheorghino Abraham menjadi salah satu pasangan paling romantis di sinetron Meski hanya akting, keduanya tidak sungkat untuk menampilkan kemesraan di depan publik Hal ini membuat netizen yang tidak jarang menjodohkan keduanya di dunia nyata Seperti di foto terbaru yang diunggah oleh Yasmin Nepper di Instagram pribadinya Dalam unggahan tersebut, Yasmin Nepper dan Gheorghino Abraham tampil layaknya keluarga bahagia Keduanya saling tersenyum dan menunjukkan kemesraan di foto tersebut Tidak hanya itu, Gheorghino dan Yasmin juga berfoto bersama dua anak kembar yang juga menjadi salah satu pemeran di LSTS Penampilan mereka di foto tersebut terlihat seperti orang tua bahagia dengan dua anak kembarnya Foto tersebut pun mendapat respon positif dari netizen Banyak netizen yang mengaku baper dengan kebersamaan mereka berdua Berikut informasi Yasmin Nepper buka-bukaan terkait pengalamannya bertemu dengan Gheorghino Abraham Sinetron Love Story The Series masih menjadi sinetron SCTV paling laris saat ini Tak seperti sinetron yang lain, LSTS setia mengudara dan memiliki rating yang tetap tinggi Kesuksesan ini tentu tak lepas dari peranan pasangan utamanya, Yasmin Nepper dan Gheorghino Abraham Melansir dari kanal Youtube Natasya Wilona, Yasmin mengaku sempat tak mengenal Gheorghino meski kini memiliki kemistri yang baik sebagai pasangan Menurut penuturan Yasmin, Gheorghino baru dikenalnya saat menjadi Ken di LSTS Selain mengungkap awal perkenalannya dengan Gheorghino, Yasmin juga membeberkan sikap Gheorghino